Banyak orang melakukan kritik terhadap pihak lain, entah kepada pemerintah, entah kepada perseorangan, entah kepada pejabat-pejabat tertentu berkaitan dengan penanganan COVID-19. 13. Kritik di satu sisi baik akan membuat setiap pihak semakin waspada atas tugas tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Tetapi kritik akan tidak baik kalau kita hanya berhenti pada kritik dan salahan kita tanpa kita mengkritisi apa yang sudah kita lakukan di tengah-tengah krisis yang berkepanjangan ini. Apalagi mereka yang melakukan kritik sering berandai-andai, andai kata aku menjadi kamu, andai kata aku menjadi presiden, andai kata aku menjadi seorang menteri. Sudara-sudara, bukankah tidak ada perubahan kehidupan kalau kita hanya berandai-andai saja? Sebab andai kata kita menjadi siapapun dalam kehidupan sejauh kita tidak pernah melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Menjadi apapun dan menjadi siapapun kita tidak akan pernah melakukan kebaikan yang berarti. Yesus meludah, mencampur ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskan ludah dan tanah itu pada mata orang buta. Yesus tidak mengeluarkan kata-kata berkuasa, ia tidak menengking, ia tidak memanjatkan doa, dan ia tidak membaca mantra. Yesus punya kuasa untuk melakukan apapun, tetapi Yesus meludah di tanah, dan mencampur ludah dengan tanah, mengoleskannya pada mata orang buta itu. Sudara-sudara yang dikasih Tuhan sebenarnya yang Yesus lakukan adalah kritik, gugahan orang itu buta, Oleh karena tidak ada orang lain yang mau bawa orang itu kepada tabib. Orang hanya bisa memberikan komentar, orang hanya bisa memberikan penilaian, dan membiarkan orang buta itu dalam kesendirian. Yesus walaupun hanya dengan satu kata bisa mencelikan mata orang buta, tapi Yesus tidak melakukannya. Tetapi ia meludah, mencampur ludah dengan tanah, dan mengoleskannya pada mata orang buta adalah sebuah praktek yang biasa dilakukan oleh para tabib. Yang membuat orang buta mengalami buta yang berkepanjangan, penderitaan yang berkepanjangan, karena tidak ada satupun orang yang melakukan kebaikan-kebaikan kecil. Sudara-sudara yang dikasih Tuhan, kalau pada saat ini orang lebih gemar mencelah dan mengkritik, biarlah apa yang dilakukan oleh Yesus mengingatkan kita semua. Mari kita kritisi diri kita. Kebaikan-kebaikan kecil apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah krisis pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih.